Beralih ke informasi lain saudara, karena belum memiliki sumber air minum yang memadai, warga desa Letbaun Kecamatan Semau harus mengkonsumsi air hujan setiap tahun. Di setiap rumah warga terdapat bak penampung berkapasitas 5000 meter kubik. Di atas bak dibuatkan lubang untuk pengisian air. Bak-bak penampung tersebut sengaja dibangun hampir setinggi tiris atap rumah, agar pada musim hujan air dari tiris atap rumah mengalir ke bak melalui talangan. Cara tersebut dilakukan warga Letbaun untuk bertahan hidup dan mengkonsumsi air hujan sepanjang tahun, terkhusus musim kemarau. Justus Hitis, seorang warga desa Letbaun mengatakan, desa Letbaun sebenarnya memiliki beberapa sumber air tetapi payau atau terasa asin saat dikonsumsi. Di dusun 1 Buhun dan dusun 3 Bahan Salit, masing-masing memiliki sumur tetapi air payau. Sementara di dusun 2 dan 4, mereka hanya mengharapkan satu buah sumur kecil yang berjarak 4 km dari pemukiman. Tetapi air dari sumur tersebut kadang tidak mencukupi warga. Jika terlalu banyak diambil, sumur akan kering dan harus menunggu beberapa hari baru terisi kembali dengan air. Bagaimana, mungkin supaya bisa kami memperoleh atau mendapat sumur air secara dekat. Karena memang pengambilannya cukup jauh sehingga membutuhkan waktu banyak. Dan dengan itu, dengan jarak yang begitu jauh, kami membuang waktu untuk mengambil air minum. Justus, di dekat pemukiman warga desa Letbaun, ada beberapa sumber air yang pada tahun 2005 pernah diuji oleh Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berpotensi sumber air tawar. Untuk itu, dirinya berharap pemerintah bisa mengupayakan agar sumber-sumber air tersebut bisa digali untuk menjawab kebutuhan warga desa Letbaun akan air bersih yang membedai. Chris Foto, TVRI NTT Kita beralih ke Kabupaten Sika, Saudara. Kasus rabies di Kabupaten Sika dipastikan terus meningkat. Upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus rabies dengan vaksinasi maupun dengan eliminasi hewan penyebar rabies atau HPR terus dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.